Intro Jangan sekarang ini sebuah praktis memakan tinggal via online Terima kasih Seperti yang kalian tahu, kemajuan yang terjadi pada saat ini Sebagian besar merupakan hasil inovasi yang terinspirasi dari masa lalu Bukan hanya teknologi saja, tetapi mulai dari sistem kepercayaan, sosial, budaya, dan ekonomi Nah, sekarang yuk kita bahas apa saja pengaruh kehidupan manusia praksara dalam kehidupan masa kini Intro Aspek yang pertama adalah kepercayaan Pada masa praksara, seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir, manusia purba mulai mengenal kepercayaan Mereka percaya akan adanya kekuatan lain dari luar dirinya Oleh sebab itu, mereka berusaha mendekatkan diri dengan kekuatan tersebut Caranya ialah dengan mengadakan berbagai upacara Seperti pemujaan, pemberian sesaji Yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal Sistem kepercayaan masyarakat Indonesia yang memperaksara diperkirakan tumbuh pada masa berburu dan mengumpulkan makanan Kepercayaan itu terbagi menjadi beberapa macam Yang pertama adalah animisme Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang Mereka juga mempercayai adanya roh yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik Biasanya, manusia pada saat itu membuat sesajen untuk menghormati roh-roh tersebut Yang kedua adalah dinamisme Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda gaib Manusia pada saat itu percaya bahwa segala sesuatu mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan manusia Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain Yang ketiga adalah totemisme Totemisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa hewan itu suci Karena memiliki kekuatan supranatural Hewan yang dianggap suci antara lain Sapi, ular, harimau, dan lain-lain Biasanya, orang-orang yang menganggap hewan itu suci akan pantang memakan dan membunuh hewan itu Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi Ada tiga jenis masa jika dilihat dari aspek ekonomi atau cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya Yang pertama adalah masa berburu dan meramu Pada masa itu, manusia purba hidup dari berburu dan meramu Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari dan menangkap binatang yang tersedia di alam Cara hidup di atas disebut dengan food gathering Yang kedua adalah masa bercocok tanam Pada masa ini, manusia sudah tinggal secara menetap dan mulai mengenal bercocok tanam Mereka membuka ladang dengan membakar dilukar dan menebang pohon untuk ditanami Dengan demikian, manusia pada masa itu tidak lagi bergantung pada alam Tetapi, sudah memproduksi makanannya sendiri Atau dikenal dengan istilah food production Yang ketiga adalah masa perundagian Pada masa perundagian, kemampuan manusia dalam kegiatan ekonomi semakin maju Pada masa ini, manusia sudah mulai mengenal istilah barter Mereka berpergian ke tempat lain untuk menukar barang-barang yang mereka tidak miliki Kegiatan ini merupakan permulaan dari kegiatan perdagangan Aspek yang ketiga adalah aspek sosial dan budaya Pada awalnya, manusia tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah Hal ini dikarenakan mereka masih belum bisa memproduksi makanannya sendiri Tempat tinggal yang mereka pilih yaitu di dekat danau atau sungai dan di tepi pantai Pada masa bercocok tanam, manusia mulai hidup menetap di suatu perkampungan Mereka menirikan rumah yang tinggi atau rumah panggung untuk menghindari binatang buas Mereka juga menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan gotong royong Masa peraksana di Indonesia diakhiri oleh masa perundagian Pada masa ini, sudah ada pembagian kerja yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing Masyarakat tersusun menjadi kelompok yang majemuk Seperti kelompok petani, pedagang, perajin, dan lain-lain Masyarakat juga telah membentuk aturan adat-istiadat yang dilakukan secara turun kemurut Pada masa kini, manusia lebih suka bergabung di berbagai komunitas atau organisasi Oleh karena itu, untuk mengatur masyarakat yang jumlahnya sangat banyak Pemerintah membagi tingkatan, mulai dari RT, RW, kecamatan, sampai ke tingkat nasional Aspek yang keempat adalah aspek teknologi Berbicara tentang teknologi sekarang ini, pasti yang ada di mana kalian adalah tentang gadget Seperti handphone, laptop, atau alat-alat transportasi yang memiliki mesin-mesin yang canggih Tahu gak sih guys, pada dasarnya teknologi itu bukan hanya mesin saja Tetapi keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia Manusia praaksara pada awalnya menggunakan pekakas dari batu dan tulang Mereka memanfaatkan batu tersebut untuk berburu, memotong, dan menguliti hewan Batu yang digunakan masih sangatlah kasar dan belum diasah Contohnya seperti kapak genggam dan kapak perimbas Seiring dengan berjalannya waktu, batu-batu tersebut diperhalus supaya lebih maksimal penggunaannya Ini terjadi pada masa bercocok tanam Contoh pekatasnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong Proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400 ribu tahun yang lalu Pada periode manusia homo erectus Api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin Untuk memasak makanan dengan cara membakarnya Manusia juga menggunakan api sebagai senjata untuk mengusir binatang buas Kemajuan teknologi terjadi pada zaman logam Di kekulan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah Beberapa contoh benda-benda tersebut Antara lain kapak corong, nekara, moko, dan perhiasan Oke guys, itulah pengaruh zaman peraksara terhadap kehidupan masa kini Dilihat dari berbagai aspek Yang perlu diingat adalah kemajuan yang terjadi pada saat ini Merupakan pengaruh dari masa lalu Karena sesuai dengan konsep waktu Masa lalu menentukan masa kini Dan masa kini menentukan masa depan So, seperti yang dikatakan Mungkarno JAS MERAH Jangan sekali-kali melupakan sejarah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya